Anda masih bersama saya Irfan Budiawan di seputar Bandung Raya Malam Pemirsa. Namanya pendaftaran dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur akademis untuk tingkat SMA, salah satunya dirasakan di SMAN 2 Cimahi. Namun proses pendaftaran sempat tersendat akibat input data secara online. Setelah itu pendataan zonasi menjadi salah satu kendala, namanya input data secara online. Pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di tingkat SMA Kota Cimahi, salah satu yang ramai di serbu masyarakat yaitu SMAN 2 Kota Cimahi. Warga yang mendaftar membludak hingga terjadi antrean di ruang tunggu pendaftaran PPDB. Namun dalam proses input data sempat terjadi kendala, akibatnya warga yang mendaftar terpaksa menunggu lebih lama lagi. Ketua Panitia PPDB SMA 2 Cimahi mengungkapkan, proses input data entry dipengaruhi lamanya input data zonasi dari pendaftar. Agak masih kesulitan. Berarti kalau yang sekarang itu bebas dari mana aja atau gimana? Di sini untuk dalam calon peserta didik dalam provinsi itu pilihan ada dua pilihan. Pilihan pertama itu bebas mau memilih di kota mana saja selama dalam area Jawa Barat. Tapi pilihan kedua harus sesuai dengan domisi di mana calon peserta didik itu tinggal berdasarkan AK yang tercantung. Orang tua murid merasa proses PPDB kali ini terlalu gorbelit. Hingga pendaftaran pun berjalan lambat. Para orang tua murid pun harus lama menunggu giliran. Rumitnya dari sedia? Rumitnya itu ya mulai dari namanya awal kita dapat nomor ya. Kita nomor di kanan itu satu-satu peserta yang sama ya. Satu-satu peserta yang sama ya. Satu-satunya lama sehingga pada saat pagi saya subuh. Jalan peserta didik dari setiap provinsi memiliki dua opsi sekolah tujuan. Pertama bebas menentukan tujuan sekolah asal masih di Jawa Barat dan yang kedua tujuan sekolah di kota tempat tinggal. Pihak sekolah pun mengimbau agar orang tua memperhatikan jarak tempuh sekolah dengan rumah karena akan berimbas pada semangat belajar siswa. Agi Muhammad Gifari, Bandung TV